Oh iya. Make up ya, make up. Aku hairdo. Ini rambut ya. Aku hairdo. Ini wardrobe. Manager, manager. Aman banget manajer. Tapi keliatan loh ternyata mereka ternyata gak cuma cool aja. Gak cuma pinter aja buat acara. Tapi mereka pinter untuk... Gak ngeles. Gak ngeles. Pinter peres kalian ya. Karena begitu hadir Kinal, gatelnya keluar. Semua pasti kalau ngeliat Kinal nih. Pasti ingat juga masa-masa ketika Kinal masih bergabung dengan JKT48. Udah graduate ya? Udah. Tahun lalu? Kayaknya setahun setengah yang lalu deh udah lama kok. Wah disana emang ada graduate-nya. Coba dijelasin graduate maksudnya. Aduh panjang kak, dijelasin lagi kak. Pokoknya jadi lulus aja kayak sekolah akhirnya lulus. Jadi udah selesai JKTnya. Dapat titel gak? Dia emang sengaja nanya panjang-panjang. Supaya ada chemistry yang terpercik diantara mereka. Dan jangan lupa udah nikah. Yeay. Awal sendiri ya. Jadi gue jurusan nikah muda soalnya. Jadi udah nikah. Kamu udah nikah? Oke guys. Hahaha. Gak lanjut. 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 Yang minggu lalu kita tamu kita juga udah nikah. Maksudnya apa sih? Gak apa-apa Kinal. Kalau kamu sudah menikah it's okay. Kami semua mundur. Tapi kita punya challenge buat kamu. Nanti kamu akan mengomentari berita yang akan kita saksikan bersama-sama. Aduh berat. Kinal kamu harus saksikan penuh dengan konsentrasi. Kali ini pemirsa kita akan melihat. Bagaimana informasi terupdate dari warisan Almarhumal Lina Zubaida yang dikabarkan totalnya mencapai 10 miliar rupiah. Dan ternyata ini warisannya memang akan diserahkan kepada anak-anaknya. Kita akan melihat dalam sebuah tayangan yang berikut ini. Tak hanya soal penyebab kematiannya. Tetapi misteri sejumlah harta warisan yang bernilai sekitar 10 miliar rupiah. Yang ditinggalkan mantan istri komedian Sulis masa hidupnya pun masih teka-teki. Banyak yang menduga jika warisan itu hanya jatuh ke tangan Putri Delina dan Rizky Febian. Latas bagaimana dengan nasib Teddy. Dan bayi yang baru saja dilahirkan oleh Lina sebelum meninggal dunia. Seperti yang diketahui, Lina Zubaida meninggalkan harta yang cukup banyak. Mulai dari beberapa bidang tanah, rumah, villa dan puluhan pintu kamar kos-kosan, salon hingga perhiasan. Bahkan usut punya usut, harta warisan Lina jika di total bisa ditaksir mencapai angka 10 miliar rupiah. Manusia meninggal tak pernah membawa harta, begitu pun Lina. Di balik kepergiannya ke Sang Khalik pada 4 Januari lalu, justru menimbulkan cerita terkait keberadaan harta warisannya. Lantas, ke tangan siapa harta warisan milik Lina berlabuh? Akankah jatuh ke tangan Teddy yang notabene sebagai suami sah Lina? Ataukah ke tangan anak-anaknya? Banyak cerita yang terdengar jika Teddy dituding menginginkan beberapa harta warisan sepeninggalan sang istri. Dengan tegas, Teddy membantah semua tuduhan yang mengarah padanya. Teddy mengaku jika semua aset milik Lina pun sudah disimpan rapih di dalam safety box di salah satu bank swasta. Teddy memang mengaku ingin memberikan seluruhnya kepada ahli waris yang sudah ditetapkan Lina. Hanya saja, hingga kini masih belum dapat dilakukan. Lantaran dirinya belum bertemu dengan Sang Adak Sulu. Pantrakan itu emang belum saya kasihin ke Aiki karena belum ketemu sampai saat ini. Terus itunya juga suratnya masih kosong. Belum AJB, belum ganti nama sama sekali. Jadi nanti kalau ketemu Aiki, baru dikasihin. Terus saya dipikat yang di tanah yang 2 hektare yang di Panglengan. Itu yang tahu semua sih sebetulnya supirnya Pak Aset Hermanto. Cuman saya tahu-tahu dikit gitu ya. Cuman kemarin pas saya lihat di cover di sini, udah saya masukkan ke safety box. Di bank swasta udah saya taruh karena emang biar aman. Jadi ditaruh sana semua dokumen sama aset, buku, serifikat tanah udah ditaruh di sana. Karena kemarin terus kunci boxnya udah saya titipin ke Teputri biar lebih aman lagi. Karena Aiki belum suka ketemu. Tegang enggak kemarin. Makanya saya udah tadi lihat sendiri kan klarifikasinya. Saya kooperatif sama anak-anaknya buat kembaliin karena itu amanah biar almarhum juga tenang. Misteri harta warisan yang ditinggalkan oleh Lina terus menjadi pertanyaan publik. Namun Teddy telah mengakui jika tak ada niat aneh dalam pemikirannya atas harta segunung itu. Kini kekayaan bernilai super besar itu pun ikut membuat tim Insert penasaran. Alhasil tadi siang pun tim mencoba untuk menelusuri beberapa harta yang ditinggalkan oleh almarhumah. Di gadang-gadang semasa hidup Lina mengemban bisnis dalam bidang properti. Ibu lima anak itu pun dikabarkan memiliki usaha kamar kos hingga 32 unit di salah satu pusat kota Bandung yang bernilai miliaran rupiah. Bayangkan saja jika Lina mematok satu kamar kosnya dengan harga 1 juta rupiah per bulan. Maka sudah bisa terbayangkan bukan berapa pundi-pundi uang yang dapat masuk ke kantong Lina setiap tahunnya. Ditambah usahanya itu sudah berjalan bertahun-tahun. Bu, gimana ibu sebagai penghuni? Eh apa? Sebagai menjaga kos-kosan di sini, ibu. Dari ibu Lina sendiri seperti itu arahan, ibu. Kalau dari ibu Lina sih, ibu ketemunya waktu itu dua kali ya, waktu langiran. Sama sakit, gak masalah. Udah. Cuman ibu Lina, titip ini kosan. Ibu sendiri sudah berapa lama ibu menjadi kepala kofos di sini? Kalau ibu sih sepenuhnya sepenuhnya sepenuhnya. Pak Haji, adakah setahun? Dua tahun ya, dua tahun. Kalau ke penghuni lama sih, udah lama. Sampai ambil setuh tahun ya. Dua tahun pertama. Berarti ibu sudah mengawasi kepala kofos di sekitar sepuluh tahun. Nah, sepuluh tahun saja. Memang sepuluh tahun awalnya memang pertama kali punya milik Lina atau masih bukan? Bukan. Berarti ibu sendiri memang mendapatkan kamar. Dari dulu. Dari dulu ya, ibu. Jaga dari sini mendapatkan kamar sendiri ya. Itu sudah hak setiap kos-kosan. Tapi memang di sini rata-rata penghuni sendiri per tahun, bukan per bulan. Enggak, per tahun. Kenapa mengambil per tahun sendiri dari? Kan lu gimana pembincangan sendiri nih mengenai kekayaan dari rumah Lina sendiri. Cukup tahu gak sih kabar-kabarnya? Tidak ada kekayaan milik Almarhum Lina sendiri. Enggak tahu. Kurang tahu, paling ini doang. Tahunya itu punya pos, punya Almarhum Lina. Cuman atas nama patik. Itu doang. Tapi itu enggak tahu kekayaan lain. Enggak atas nama itu. Jangan tanya anak-anak ibu saja. Atas nama itu Almarhum Lina. Tapi yang urusnya di sini sepahagi juga. Pak Haji untuk lu, berarti saat pembayaran kos-kosan, ibu menitorek ke kamar Lina sebelum meningat? Enggak, Pak Haji yang ke sini. Oh, Pak Haji yang ke sini. Tapi waktu itu kan sempat bilang Pak Teddy sempat ada renovasi sendiri. Bener gak sih ibu ada? Iya, ya emang bener. Renovasinya apa waktu itu di renovasi dari air kos-kosannya? Air, listrik, semua. Terus itu apa, bak kontrol ya. Bak kontrol, berbang, banyak. Jadi kan setiap tahun itu ada perbaikan. Berarti memang di tempat ini setiap tahun ada perbaikan? Iya. Perbaikan sendiri yang mengawasi Pak Teddy langsung? Ya ibu lah, ibu juga. Oke, terima kasih. Trisana, ini tadi kita sudah berbincang dengan beberapa anak-anak kos di sini yang rata-rata mahasiswa semua yang tidak jauh jaraknya dari kampus mereka dan kita sudah mempermenangkan ibu kos yang biasa menjaga kos-kosan ini dari anak-anak kosan sendiri. Mungkin pemisah inilah gambaran salah satu kekayaan dari amal. Iya Pak Mirsa itulah yang sekarang ini terjadi ya. Jadi memang Kang Teddy dan juga sang anak ini tidak mendapatkan warisan karena memang amanat sendiri dari Teh Lina katanya. Jadi dia memenuhi itu dan menyerahkan semuanya bahkan dari pihak pengacara pun mengiakan buat Teddy tidak ada niat satupun untuk mengambil harta peninggalan daripada almarhumah. Tapi dari berbagai informasi yang terkuat sesudah almarhumah meninggal ada banyak hal yang memang membuat kita tercengang ya. Salah satunya adalah dia memang sangat baik loh kepada teman-temannya, kepada orang-orang yang butuhkan. Piutangnya itu sampai 2,2 miliar. Oh iya. Artinya kan dia membantu orang. Betul. Dan yang paling bisa diambil pelajarannya adalah Bunda Lina almarhumah ini sangat bijak ya. Kenapa bijak? Karena beliau tahu, beliau memiliki anak lebih dari satu dan beliau kabarnya kan sudah menulis surat wasiat. Iya. Gitu. Betul. Jadi saat beliau berpulang sudah jelas semuanya. Bukan berarti kita menuduh bahwa satu akan berebut atau yang lain. Enggak. Tapi ini akan lebih baik juga untuk kenyamanan anak-anak beliau. Betul. Aduh tapi... Pas itu semua ya, kalau menurut aku ya warisan jatuh ke siapa. Cuma ini inspirasinya untuk seluruh wanita Indonesia bahwa bisa memanfaatkan, bukan memanfaatkan ya tapi mengumpulkan uang dari mantan suami sampai akhirnya dikumpulkan. Bukan hanya menjadi aset tapi juga aset aktif sangat luar biasa sekali. Tapi ya kalau aku seperti ini lagi-lagi sebagai seorang ibu membayangkan ya anak-anaknya itu pasti gak memikirkan mengenai warisan. Kan pasti memikirkan duka yang ditinggalkan oleh sang bunda. Aduh tapi aku tuh ngomong gini jadi pusing, jadi sedih. Kenapa sih lagi ada banyak berita-berita yang bikin mumet gini. Gimana kak kalau misalnya aku cerita aja sesuatu sama kakak. Boleh-boleh kinal disini cerita sesuatu yang bisa bikin happy lah yang inspiring. Enggak tadi tuh sebenarnya waktu aku datang kesini tuh aku tuh hampir telat. Makanya udah tadi buru-buru make up, buru-buru rambut. Pokoknya udah siap-siapnya udah aduh. Masa sih you look fine dan kamu juga kelihatan gak panik. Coba nih kalau aku yang telat. Ih aku pasti udah out-outan, udah panik banget kelihatan. Iya ini tuh semuanya karena aku tuh punya rahasia kak. Jadi gak usah dibawa panik aku punya rahasia yang bisa bikin aku relax dimanapun dan kapanpun. Kak kamu tau gak? Mau dong aku sih ini dong kak. Ini loh kak. Ini loh kak yang bisa bikin aku relax dimanapun dan kapanpun. Kapal api white coffee siap minum. Dari ahlinya kopi Indonesia, kapal api. Dapat diminum kapan saja dan dimana saja. Aroma dan rasanya pun bisa bikin kita relax. Yuk kak coba kak. Boleh diambat aku ya. Boleh coba kak. Asik. Kamu beneran loh. Ini aromanya rasanya beneran bisa bikin lebih relax. Iya dong kak. Makanya aku tuh selalu sedia ini kemanapun dimanapun aku lagi pergi. Jadi kalau misalnya aku sibuk aku bisa tetap relax. Karena aku selalu bawa kapal api ini. Nah untuk semuanya pemirsa di rumah yang banyak kegiatan yang disibukan. Kalian bisa sedia kopi ini. Karena ini bisa bikin kalian relax dimanapun dan kapanpun. Jadi kalian gak usah khawatir lagi. Setuju. Nah. Kapal api white coffee siap minum. Asli Indonesia. Aroma dan rasanya. Bikin relax. Saking udah relax nih aku sampe lupa di pemirsa. Kita masih ada informasi lagi yang bener-bener bisa bikin kamu semua juga jadi aw. Makanya pastikan jangan kemana-mana tetap di Insert Story. Selamat tinggal diека ya. Karena waktu ini jika untuk berhenti рыbas itu di Indonesia ini usia tanpa dolar. Aduk. Sampai jumpa lagi.